Halo Halo semua saya Setio selamat datang di channel nutube channel yang ambas apa aja campur -campur ya padahal video kali ini kita akan coba untuk mengganti inner kabel shifter ya nah ini tipenya tipe recursive ini sebenarnya tadi udah saya ganti tapi untuk dokumentasi ini saya coba untuk bikin video mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua ya caranya kita siapkan si bank means ya apa aja boleh yang penting bisa untuk membuka kunciannya kunciannya itu ada di di satu disini ini berarti posisinya ada di bawah ya ke-1 di sini ini posisinya di bawah ketika terpasang ditang satu lagi di depan area di bawah juga ya di sini nah kita harus buka dulu kunciannya yang dipakai ini untuk mencongkel langsung ya buka ya itu udah tinggal satu lagi masih terlihat lupa baru aja lu Sorry ternyata salah ya kunciannya itu satu disini satu lagi di area sini di posisinya berarti di depan sini di depan sini saat tekan ini lognya nah posisi terbuka kita kita congkel kepalanya ini kepala ini kabelnya ini nah itu cara melepas kabel yang lama untuk memasang kabel yang baru kita tinggal balik aja urutannya karena ini kadang suka lepas jadi perlu perlu perhatian khusus ya jalur kabelnya ini posisinya nah bisa dilepas tidak satu tidak menjadi satu kesatuan tadi soalnya sempat hilang tadi nah seperti ini kita pasang lagi pasang kembali si kabelnya tarik pastikan udah masuk sempurna baru kita masukkan si ujung kabel ini ke bagian ini bagian keluarnya bagian output ya oke oke udah tinggal pasang kembali covernya oke udah tinggal pasang kembali covernya udah gak selesai ya jadi ya tinggal pasang kembali setiap pagi misalnya ada tutupnya tapi hilang oke video kali ini cukup mudah-mudahan bermanfaat kalau suka silahkan like tombol like jangan lupa subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya ya semoga bermanfaat juga bagi yang lain oke terima kasih sampai jumpa di video-video berikutnya salam gues selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati